Hai hai kembali lagi di youtube channel aku Setelah sekian lamanya aku youtube saya mati mampus dari peredaran mati mampus mati mampus dari peredaran hari ini saya membangkitkan kembali niat saya untuk kok bolong disini sih yaudah lama nggak kepake kok jadinya bolong cenang aku bolong ini kasihan Untuk membangkitkan kembali akun youtube saya setelah saya mengumpulkan energi-energi positif setelah sekian lama Jadi ada beberapa yang nanya kaku kenapa sudah tidak upload video lagi kenapa sudah tidak nge-vlog lagi kakak udah malah setelah apa sebenarnya malah sih iya Tapi tahun lalu itu kan aku masih oper jadi aku maunya fokus aja jalan aja sama oper aku sampai selesai puji Tuhan satu tahun telah berlalu Oper saya sudah selesai Kenapa alasan saya untuk kembali lagi aku mau aktif di youtube karena menurut saya beberapa ada beberapa teman-teman saya Adik-adik saya yang nanya-nanya kak gimana sih sampai bisa sampai di Jerman kak prosesnya gimana 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 Terus sampai bahkan ada yang nanya kak kok bodinya bodinya bagus banget disana kok gimana sih caranya Hello nanti saya akan bahas di vlog selanjutnya oke tapi kali ini Ya yang tadi dulu sampai sampai saya pikir saya kan udah jawab tuh satu-satu satu-satu yang nanya-nanya itu Menurut saya kenapa sih enggak kenapa enggak sih saya bagikan secara Apa ya publik dipublikasikan aja ke youtube biar semuanya tahu proses-prosesnya kehidupan saya disini gimana gitu Prosesnya sampai saya bisa sampai disini kerja disini itu gimana Nah saya mengumpulkan niat itu sudah beberapa bulan yang lalu gimana ya Rasanya kayak gimana ya kayak mau 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 buat video aja kayak rasanya kayak canggung malu Ih nanti jadinya kayak melumuk kesannya mau lumaluin atau apa sih kayak malu sendiri Karena menurut saya itu hal yang teralai yang saya lakukan tahun lalu buat video tapi Jadi mikir sendiri oh itu sebenarnya bukan alai sih Saya cuma mau mencoba aja membagikan apa yang menurut saya Ah baik gitu aja Nah kali ini sebelum saya Sebelum saya membuat video ini kan Saya sudah nanya beberapa teman saya Mau buat ini nih vlog lagi Ada yang tertarik tentang tema apa Komen kak bagikan dong tentang kehidupan disana Perbedaan antara di Jerman sama di Indonesia Anak-anak mudanya gimana Terus suka dukanya kakak disana tuh gimana gitu Mereka yang mengirim tema kepada saya Ya walaupun bisa dihitung dengan jari tapi puji Tuhan dari mereka saya termotivasi Apa saja yang mau saya bahas hari ini Saya mau bahas itu Itu kalau dekat-dekat Desember Baikin dekat Desember ini sudah Desember kali Dekat-dekat Natal Begini banyak yang Di M banyak yang Banyaknya inboxnya Adistis yang pulang kak Kapan pulang Natalan dimana Terus ada yang Ada yang pakai acara kirim-kirim 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 kue-kue-kue itu tuh Keks-keks yang Natalan gitu tuh Maksudnya apa sih kamu? Tidak ada yang sampai bilang Kata hish pacaran disana Tidak mau pulang Untuk Natalan disini lagi ya Halo Kasian nih Sepupacar itu dia sampai juga Men-support saya Supaya pulang Dia bilang Kapan pulang Natalan Sengdeng keluarga atau apa Tapi mau gimana lagi Alasan pertama Piket mahal Kamu bayangkan Pakai otak dikit Dari sini sampai di Jakarta Itu 10 juta 10 juta Pulang balik 20 juta 20 juta baru itu Cuma sampai di Jakarta guys Sampai di Jakarta Itu belum sampai di Ambon Ambon terakhir saya lihat 3 jutaan itu Desember memang mati Sudah he 3 jutaan pulang balik 6 juta 26 juta itu Itu baru sampai di Ambon Belum sampai di Sampung Kampung sana Kampung itu masih ada Di sebelah lagi sana Di YPS sana itu Maka mati Maka mati Maka mati Sudah he Taruh lah Tiga 30 juta 30 juta baru pulang Bisa sampai di sana Lebih baik Uang banyak-banyak itu Kirim di orang tua Kirim di orang tua Tapi bagaimana Mau dapat 30 juta itu Jangan kamu kirim di orang tua ini Mau dapat 30 juta itu Dimana Kalau dapat pun Mikir Saya libur cuma Satu minggu Satu minggu Tiga hari Tidak mungkin saya pulang Libur cuma Satu minggu Kasian Pulang lalu Cuma bilang begini Di mamah papa Selamat natal Selamat natal Papa Oh rindu Lalu pulang Balik ke Jerman Dari sini sampai sana Saja Sampai sana Bisa makan waktu Sampai tiga empat hari Setiga sampai empat hari Pas sampai di sana Ih Parah Tidak Kudiem Sampai di sana Lalu balik Itu bukan Masuk akal Lebih baik Tinggal Sudah diam Disini Sudah Bawa-bawa duit Iya lah Bawa-bawa duit Kira pakai otak 30 jutaan Lebih Aduh Untuk bayangkan Saya bawa Banyak-banyak Begitu kan Saya tidak Mampu Apalagi saya Mau menjalannya Pulang 30 jutaan Kerja disini Bukan miliarder Kasian Banyak yang bilang Kerjaan di Jerman Pasti uang banyak Iya uang banyak Uang banyak Kali Hapung ATM Sampai minum sana Karena apa Keadaan disini Itu cukup mahal Kehidupan Ekonomi Disini mahal Banyak yang bilang Kerja disini Ada pegaji Besar Iya Ada pegaji Besar Memang Tapi apa Kehidupan Ekonomi Terakhir Saya Belanja Dengan pacar Saya Dia bayar Untung saya Tidak bayar Dia bayar 150 euro Coba Kali dengan 16 ribu Itu Itu Makanan Untuk Satu Minggu Saja Kemayangkan Bagaimana Satu bulan Jadi Kayak Gimana Tidak Tidak Bisa Kita Mengatakan Bahwa Kita kerja disini Terus Uangnya Yaudah Semakin hari Semakin banyak Jadi Desember Kayak begini Bisa pulang Saja Tidak Tidak Bisa Kayak Begitu Kasian Kalian Yang pulang Kalian Paling Bersyukur Kalian Harus Harus Sangat Bersyukur Karena Kalian Bisa pulang Ketemu Keluarga Kalian Bisa Sampai Apa Ya Bisa Dengar Lagu Besar-besar Orang Amun Bilang Orang Amun Punya Cirikasi Itu Bukan Orang Amun Saya Orang Maluku Itu Natal Natal Kayak Begini Putar Lagu Besar-besar Baru Jarak Bapak Bisa Hitum Dan Jingkal Bisa Hitum Dan Jingkal Tapi Apa Putar Lagu Sebelah Putar Lagu Besar Satu Kampung Bisa Dengar Satu Hari Bisa Dengar Itu Ada Polo Lagu Beda 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 Lagu Beda Beda Saki 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 Seng Itu Yang Bikin Rindu Itu Yang Baking Rindu Orang Amun Mulai Bulan Berber Itu Mulai Rindu Sudah Itu Rindu Putar Lagu Besar-besar Karena Memang Di Jerman Tidak Ada Kayak Begitu Putar 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 Baru Baru Satu Minit Saya Putar Lagu Salon Besar-besar Putar Satu Minit Polisi Sudah Dateng Kalian Lalu Angkat Bawa Di Kanto Polisi Sana Tadi Duduk Dengan Satu Gaya Saya Kaki Sakit Nah Terus Itu Tiket Sudah Mahal Kayak Begitu Kasian Nih Terus Pulang Berusaha Pulih Beritima Satu Minggu Itu Itu Yang Alasan Alasan Paling Penting Kenapa Saya Tidak Pulang Itu Nah Mungkin Suatu Saat Bukan Suatu Saat Pasti Saatnya Akan Datang Dimana Saya Pulang Nanti Kalau Sudah Lihat Biji Mata Bagus Ini Biji Mata Bagus Saya Lihat Biji Mata Bagus Warna Bagus Itu Kalau Lihat Di Ambon Itu Berarti Semud Muncul Pulang Sudah Kalau Belum Lihat Berarti Saya Belum Pulang Jadi Kalian Tanya Kasian Sakit Kita Baca Sendir Sakit Dia Mampu Sampai Dom Bila Kita Sombong Tidak Mau Balas Besan Bukan Tapi Pertanyaan Pak Mau Saya Menyakitkan Tahu Enggak Sih Iya Gitu Kasian Kasian Sudah Yang saya Pulang Kan Kumpul Keluarga Bisa Bisa Natalan Keluarga Baku Pola Baku Cium Sampai Bisa Kasian Katong Yang saya Tapi Tidak Apa-apa Dalvin Oki Bilang Kita Masih Punya Banyak Tisu Untuk Lab Kita Punya Terima kasih Ya pasti sedih Banget lah Tidak pulang Ini Untuk kedua kalinya Natal Jauh dari keluarga Terus Jauh dari orang tua Yaudah keluarga Orang tua Iya Jauh dari keluarga Jauh dari orang tua Terus Jauh dari sahabat Ya pasti Sedih lah Sangat malah Siapa sih Tidak sedih Sudah dua kali Jauh dari orang tua Ya kan Ah Jadi nangis aku Tidak cucuk nangis Please jangan nangis Nanti Ini Yang Itu Namanya apa Yang hitam-hitam ini Gatau Make up Mau Vlog Make up Sekarang Gatau Namanya Apa Yang pake Hitam-hitam Di mata Nanti Hilang Nanti Bukan hilang Tapi nanti Jadi setan Jangan nangis Oke Ya lanjut Pasti sedih lah Siapa sih yang gak sedih Ya kan Udah dua tahun Natal Dua kali Bukan dua tahun Dua Ah Dua kali Natal Di Di negeri orang Ini untuk kedua kalinya Dan tanpa orang tua Pasti sedih sekali Ya kan Tapi mau gimana lagi Ya itu Konsekuensinya Untuk Udah Mengambil keputusan Untuk Kerja disini Berarti harus tahu Konsekuensinya Sebenarnya sih Berat Berat sekali Tapi mau gimana Oke Tinggalin sedih-sedihnya Kita lanjut Buat kalian Yang pulang Yang Apa namanya Yang bisa bertemu Dengan keluarga Yang bisa Selamat Natal Bisa Sampaikan Selamat Natal Secara langsung Gak Gak kayak kita Yang cuma bisa Video call Atau mungkin Bisa SMS Bisa WA Aja Atau Inbox Karena apa Natalan Iya kan Natalan Semuanya butuh Internet Disana Lelet Mau video Kalau orang tua Yang biasa aja Gak bisa Kadang-kadangnya Lemot Kadang-kadang Lemot Maksudnya Kadang-kadangnya Lemot Bahasa Indonesia Dari mana Itu adis Kadang-kadang Lemot Apalagi Natalan Itu pasti banyak Sekali Cobaan Dan 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 apa ya Dan Resahan Resahan Gue Gugli sendiri Bahasa Indonesia Gue parah Banget Oke Kalian yang pulang Kalian memang The best Kalian beruntung Sekali Gak sama kita Yang Ya Gak bisa Tapi Apapun itu Saya bersyukur Dengan Pursinya Saya sendiri Dan Kalian juga Harus bersyukur Dengan Pursinya Kalian Sendiri Itu hal Yang paling Penting Dan itu Berkat Yang paling Penting Yang kalian Harus Syukuri Oke Terima kasih Buat kalian Yang sudah Menonton Terima kasih Jangan lupa Like Jangan lupa Subscribe Terus Tekan Tombol Notifikasi Di Sampingnya Biar nanti Kalian update Buat Video-video Saya Yang berikut Terima kasih Ya Salam Buat Semuanya Ich liebe dich Terima kasih Terima kasih Terima kasih